Halo Pak Merissa, bagi anda yang masih pemula ingin belajar Adobe Photoshop, disini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat canvas baru pada program grafis ini. Disini saya menggunakan Adobe Photoshop CS3 untuk Adobe Photoshop yang lain saya kira tidak begitu jauh berbeda. Caranya klik File, New, atau Ctrl N pada keyboard anda. Disini name bisa anda namai sekehanda anda, mungkin canvas sebetulnya. Kemudian untuk wide it berarti lebar, anda bisa menggunakan secara custom ya, ini kan custom, presetnya custom, anda bisa membuat ukuran sendiri disini, atau anda bisa menggunakan use paper ya, disini ada kertas letter, lekar tabloid, atau anda bisa menggunakan foto, disini ada landscape, 4x6 dan sebagainya, 8x10. Berikutnya mobil device, ya. International paper, anda bisa menggunakan A6, A4, biasanya untuk di tempat saya, kertas yang disedia A4, ini untuk kertas foto, dengan lebar 210 mm dan tinggi 297 mm. Atau anda bisa mengubahnya, menggunakan pixel inch atau cm. untuk resolution inch, sebagai standar saya, biasanya untuk mencetak foto saya menggunakan minimal 300 ya. Ini per inci atau per cm silahkan. Ini untuk color mode nya, biarkan RGB, karena setahu saya, printer sekarang baru mendukung warna RGB ya. biarkan 8 bit, untuk background content, ini secara default adalah white, white berarti putih, terus ini background color berarti menurut dengan ini. dan ini transparan, transparan berarti tanpa warna ya. Misalnya saya memilih big brown color, berarti ini warna merah, nanti maka akan jadinya warna merah. untuk color proper biarkan, biarkan tidak usah dirubah-rubah, lalu klik OK. Nah, canvas baru anda jadi dengan background warna merah. Bagaimana? Mudah kan? Ketemu lagi di tutorial berikutnya. Bye bye. 3 3 4 4 5 4 5